Intro Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia diberkahi keragaman budaya yang luar biasa. Terbentang di lebih dari 17.000 pulau dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tak terhingga, baik berupa benda maupun tak benda. Di antara kekayaan budaya Indonesia, beberapa telah diakui sebagai warisan dunia, yaitu kita mengenal Candi Borobudur dan Prambanan, situs manusia purba sangiran, serta lanskap budaya Provinsi Bali Sistem Subak. Sementara, warisan budaya tak benda Indonesia yang terdaftar di UNESCO antara lain wayang, keris, batik, angklung, tari saman, noken, dan tiga genre tari tradisional Bali. Itu hanyalah sebagian kecil dari kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Menurut Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Safeguarding Intangible Cultural Heritage, warisan budaya tak benda adalah segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, ketampilan serta alat-alat, benda alamiah, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu, perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya tak benda ini yang diwariskan dari generasi ke generasi senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungan, interaksi dengan alam, serta sejarahnya. Ini sekaligus untuk memberikan mereka rasa jati diri dan keberlanjutan dalam memajukan penghormatan keanekaragaman budaya serta daya cipta insani. Ada lima domen dalam warisan budaya tak benda ini. Yang pertama adalah tradisi lisan dan ekspresi termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda. Kedua, seni pertunjukan. Ketiga, adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan. Keempat, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semestanya. Dan kelima, kemahiran kerajinan tradisional. Dalam menginventarisasi warisan budaya tak benda, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan melakukan tiga tahapan. Yakni pencatatan, penetapan, serta pengusulan. Yang dimaksud tahapan pencatatan ini adalah proses pengisian formulir pencatatan kekayaan budaya tak benda untuk selanjutnya dikaji dan masuk dalam daftar kekayaan budaya tak benda Indonesia. Tahapan selanjutnya adalah penetapan warisan budaya tak benda Indonesia yang pengusulannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Setelah melalui serangkaian proses penelitian dan pengkajian yang melibatkan para ahli dan pihak-pihak terkait yang berkompeten, barulah warisan budaya tak benda bisa masuk dalam daftar nominasi Indonesia untuk diajukan kepada Sekretariat ICH UNESCO di Paris. Warisan budaya tak benda mengandung nilai-nilai luhur yang membantu kita dalam memahami jati diri bangsa. Sudah saatnya, kita peduli dengan keberadaannya sebagai aset budaya bangsa yang sangat berharga dan harus terus dilestarikan. Ayo, kenali warisan budaya tak benda Indonesia agar kita dan generasi penerus bisa belajar dari sejarah untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!